disini ada soal tentang vektor diketahui titik P sama dengan 1,3 titik Ki 2,1 titik R 4,1 nah yang ditanyakan adalah proyeksi skalar ortogonal vektor P Ki pada PR adalah titik-titik opsinya adalah A, 2 B, 2,1,5 C, 2,3,5 D, 3,1,5 E, 3,3,5 jadi teorinya adalah yang pertama disini ada vektor P Ki sehingga untuk mencari P Ki ini sama dengan vektor Ki dikurangi dengan vektor P kemudian yang kedua vektor PR nah untuk mencari PR sama dengan vektor R dikurangi dengan vektor P kemudian yang ketiga adalah rumus proyeksi skalar ortogonal P Ki pada PR nah jadi untuk rumus proyeksi skalar ortogonal P Ki pada PR ini simbolnya adalah P nah untuk mencari P sama dengan vektor P kali Ki vektor P Ki kemudian dikalikan dengan vektor PR dibagi dengan panjang dari vektor PR pertama adalah kita menentukan panjang P Ki panjang P Ki itu sama dengan vektor Ki dikurangi dengan vektor P nah vektor Ki nah vektor Ki tadi komponennya adalah 2, negatif 1 kemudian dikurangi dengan vektor P dengan komponen 1, negatif 3 nah ini tinggal kita kurangkan ya sehingga hasilnya adalah 2 kurangi 1 koma negatif 1 dikurangi dengan min 3 sama dengan 1, 2 selanjutnya langkah yang kedua adalah kita menentukan menentukan vektor PR nah untuk mencari vektor PR ini sama dengan vektor R dikurangi dengan vektor P ya tadi vektor R nya komponennya adalah 4,1 dikurangi dengan vektor P komponennya adalah 1, negatif 3 nah sehingga ini tinggal kita kurangkan hasilnya adalah 4 dikurangi 1 koma 1 dikurangi dengan min 3 sama dengan 3,4 selanjutnya adalah kita menentukan proyeksi skalar ortogonal PG pada PR nah simbol dari proyeksi skalar tadi adalah P ya sehingga P sama dengan vektor PG dikali dengan vektor PR dibagi dengan panjang dari vektor PR nah PG tadi sudah ketemu ya hasilnya adalah 1,2 kemudian vektor PR tadi juga sudah ketemu hasilnya adalah 3,4 kemudian dibagi dengan panjang PR panjang PR ini sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ya sama dengan ini tinggal kita kalikan ya 1 kali 3 ditambah dengan 2 kali 4 perkalian vektor ya kemudian dibagi dengan akar 9 ditambah dengan 16 sama dengan 3 ditambah 8 dibagi dengan akar 25 nah ini sama dengan lagi 11 per 5 nah 11 per 5 itu sama dengan 2 1 per 5 sehingga option yang tepat adalah B selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati